Teman-teman gitu setelah melatih perasaan kalau kita biarkan begitu aja ada rasa gimana ya Kami bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang memang perusahaan itu betul-betul banyak membutuhkan tenaga Saya kalau itu merinding sedih gitu kan Ada bangga Alpuh lupa saya ke Jepang Waduh Selain dia Pak aja, tapi sedih gitu kan Artinya Dia dari keluarga yang biasa Dari BLK, kalau kita disini lakir Ada-ada Kabupaten Tangerang punya Cilegon punya Lebak punya pendeng Serang kalau nggak salah nggak punya Serang nggak punya, kabupaten atau kota? Dua-duanya Sahabat Banten Podcast Saya sudah bersama Bang Erwin Damai Kepala UPTD Latihan Kerja Provinsi Banten Dan sahabat, kita sudah berada di ruang kerja Bang Erwin Di salah satu gedung latihan kerja yang terasa mewah dan asli Enak sekali masuk ke sini tadi Bang Enak? AC-nya dingin ya? Bukan hanya AC-nya, di luar juga terasa dingin walaupun panas Jadi semua terlihat teratur Dan Alhamdulillah ya Bang Kita akan coba bincang-bincang Tentang UPTD Latihan Kerja itu sendiri Fungsinya apa sih Bang? Pertama UPTD Latihan Kerja Banten ini Berawal ini punya kementerian Pak Nah Bang Punya kementerian Di tahun 1993 ini dirismikan Oleh Pak Kosmos Batubara Pada saat itu beliau Menteri Kenal Kerja Beriringnya waktu 2008 otonomi daerah Ini BLKI, ini dulu namanya BLKI BLKI ini diserahkan ke Kabupaten Tanggerang Pada saat itu dikelola oleh Kabupaten Tanggerang Termasuk aset gedung dan pegawainya Jadi pegawai yang ada di sini Yang dulu pegawai kementerian Beralih Jadi pegawai Kabupaten Tanggerang Seiring waktu juga berjalan waktu Kabupaten Tanggerang mungkin Apa ya Banyak kegiatan-kegiatan yang Dialekon oleh mereka sehingga BLKI ini Agak terbengkalai lah Jadi sempat terbengkalai Artinya hidup enggak mati tak mau Ini kan harus didanai Sedangkan Karyawan di sini kan enggak ada kegiatan Bingung jadinya Akhirnya mereka berinisiatif Untuk bergabung Ke Provinsi Bantai Jadi inisiatif Pendidikan UPTD itu Bukan dari pemerintah Tapi dari Internal sendiri Untuk bergabung Iya karena dia merasa Trauma ambing nih Tahun itu Tanggerang Tidak memfasilitasi Keberadaan ini Karena kan perawatannya Cukup besar ini gedung Areal kami di sini 2,4 hektare Di sini Akhirnya Apa namanya Kepala saat itu Dengan jajaran di sini Berinisiasi ke Gubernur Bahwa Bisa tidak bergabung dengan Gubernur Dengan Provinsi Banten Alhamdulillah Provinsi Banten Merespon Jadi saat itu Dari Kabupaten Tanggerang Diserahkan ke Provinsi Banten Termasuk gedung Aset dan Seluruh karyawan Jadi karyawan di sini Yang senior Mungkin sekarang Tinggal 1 atau 2 orang Nah itu Pensiun Posisinya apa bang Status Pegawanya PNS PNS Mereka istruktur Artinya pada saat Mereka jadi Kementerian Mereka pegawai Kementerian Pilihan ke Kabupaten Tanggerang Pegawai-Kabupaten Rang-Rang-Rang Pada saat bergabung Ke Provinsi Juga mereka Fungsinya Memfasilitasi Pelatihan-pelatihan Tenaga kerja Yang ada di Provinsi Banten Pelatihan apa aja sih Bang Erwin Kami disini ada 17 kelas ya Ada 9 jurusan 17 kelas 17 kelas itu Artinya Kuota Ya 17 Kelas itu 17 jurusan Yang 1 jurusan Itu bisa ada 3 Misalnya di LAS Jurusan LAS Kita punya 3 kelas Berarti ada 17 kelas itu Ada 17 jurusan Tidak 9 jurusan 17 kelas Ada yang 1 jurusan 1 kelas Ada yang 1 jurusan 2 kelas Ada yang 1 jurusan 3 kelas 9 jurusan 9 jurusan Apa aja bang Ada Otomotif Ada komputer Ada CNC Ada LAS Ada kecantikan Ada menjahit Ada Ada juga Bubut Ada Dari Masih Menjahit jurusan itu Terbagi lagi Kayak LAS Elder itu ada 3 kita Ada SMAW GTAW Roda 2 juga Apa Kendaraan juga ada 2 Ada kendaraan Roda 2 Ada roda 4 Nah bang Dari 17 kelas Atau 9 jurusan Ini Yang paling tidak Kalau 1 kelas itu Dipegang oleh 2 instruktur Karena 1 kelas kan 16 orang Muridnya Muridnya Dan tidak Mungkin 1 orang pegang 16 orang Paling tidak 2 Jadi 2 orang pegang 16 1 orang 8 orang ya 8 orang 1 orang Jadi 16 itu Butuh instruktur 2 Kalau kita Lihat kebutuhan 17 kelas Berarti Kali 2 34 orang Instruktur Nah kenyataannya Sekarang kami nih Disini cuma ada 10 instruktur Yang PNS Kami juga punya Toolman 8 orang Jadi 18 Kurang lebih Alhamdulillah Masih bisa meng-cover Toolman itu Fungsinya sama dengan Instruktur Sama Dia juga Bisa mengajar Tapi dia statusnya Bukan program Negeri Bukan PNS Bukan SN Dia TKS lah Yang kita perbantukan Sebagai Toolman Sebenarnya nama Toolman gak ada TKS aja Mereka TKS Tapi karena Di asisten instruktur Juga gak ada Nomen klaturnya kan Udahlah yang penting Kalau di kepegawaian Mereka sebagai Telaga administrasi Tapi kita fungsikan Sebagai toolman Atau sebagai instruktur 1 kelas 16 orang Minimal atau sudah Maksimal Maksimal Keberadaan alat Dan memang Menurut Apa Lembaga pendidikan 1 kelas itu Di kita 16 orang Alat semua Alhamdulillah Untuk UPTD Latker Alat kita Masih bagus Bagus Dan Selesa standar Iya Selesa standar Dan kami disini juga Ditunjuk sebagai Tempat uji kompetensi Tertentu Apa aja bang Artinya disini Kita bisa Teman-teman yang kita latih disini Itu bisa kita Ikut Sertakan di uji kom Yang dilaksanakan oleh Badan Lembaga sertifikasi Nasional BNSP Bang Itu Murid-murid yang direkrut Latihan kerja Itu diambil dari mana bang Seluruh banten lah Seluruh banten Oh iya Seperti ini contoh brosurnya Ini kan tersebar Dan kami juga Di Instagram ada Di Facebook ada Artinya mereka daftar Mereka daftar sendiri Daftar online Bukan terkoneksi Diambil dari SMK Oh enggak Kerjasama dengan SMK ada Silahkan SMK yang Apa namanya Alumni ya Setelah dia lulus Dia mungkin belum kerja Boleh Meningkatkan kapasitas Dia disini Setiap tahun masa Pendaftaran di bulan apa bang Rutin setahun sekali Setahun sekali Enggak Ya setiap tahun ada Tapi pelatihannya itu Kita lihat situasi Pada saat sekarang itu Kami mulai bulan Februari Angkatan pertama Baru saja selesai ini Ada lagi pembukaan bulan? Sekarang Sekarang Mungkin tanggal Hari ini tanggal 6 Sampai dengan nanti Tanggal 9 Artinya setahun 2 kali bang? 5 kali? 5 kali? Iya Ini kan angkatan Golombang kedua itu Mei Juni Satu angkatan berapa bulan bang? 33 hari 25 hari kerja lah 25 hari kerja Cepat ya? Ya lumayan Itu satu tahun Bisa nampung berapa? Tahun ini kami dapat 1.080 orang Dan itu proporsional untuk Provinsi Banten? Dibilang proporsional juga Enggak ya Sebab kan kita tidak bisa Memberikan kuota Kabupaten ini sekian Enggak bisa Silahkan saja kita sebar Yang penting dia Ber KTP Banten Dan Usia Minimal KTP lah Udah punya KTP Begitu Daftar persyaratannya apa aja? Cuma KTP Ijazat terakhir Sama Sudah Enggak ada tes? Oh tes Justru awalnya Dia harus Memberikan Memberikan KTP Banten Dengan Ijazat terakhir Ijazat terakhir SD juga gak apa-apa Masa sih? Iya Enggak perlu harus Enggak perlu harus SM atau menang Enggak SD juga Orang bagian orang Banten Pak Yang dia juga pengen kerja Yang kita butuhkan Kan skill disini Yang penting dia bisa baca tulis Dia ikut kelas disini Bisa Nah terus tesnya apa Pak? Tesnya ada pengotoran umum sedikit Yang paling banyak itu interview nanti Sebab di interview itulah Karakter mereka bisa dibaca oleh peran instruktur penguji Karena kan ada bang Orang tes-tes doang iseng-iseng Nah itu kita yang gak mau tuh Kita pengen orang disini yang bener-bener dia Meningkatkan kapasitas dia untuk mencari kerja Misalnya atau berguna swasta Nah setelah lulus tes ikut pelatihan Ikut pelatihan Ada sesi lulus atau gak lulus? Ada Kalau gak lulus gimana? Yang Karena ada daftarnya nanti Kalau tidak lulus dia gak bisa Gak bisa ikut Gak bisa ikut Gak bisa ikut Gak setelah pelatihan ada Oh setelah pelatihan Kalau kami disini Tidak mengeluarkan surat lulus dan tidak lulus Mengikuti pelatihan di BLK Sertifikat Bersertifikat telah mengikuti pelatihan Ada pun sertifikat profesi Itu yang mengeluarkan BNSP Badan Nasional Sertifikati Profesi Dan sudah kerjasama dengan UPTD Sudah Dan setiap yang kita latih disini Kita daftarkan sebagai peserta uji kau Menjadi kompetensi oleh BNSP Jadi Siswa yang ikut pelatihan di UPTD latihan kerja ini Dapat dua sertifikat Dua sertifikat Sertifikat dari UPTD Iya Sudah mengikuti pelatihan Dan sertifikat profesi Profesi dari BNSP Kalau lulus Kalau lulus Kalau lulus Kalau lulus gak bisa Ngulang lagi atau Bisa ngulang lagi dia Atau diusir Udah sana gak usah Enggak gini BNSP itu kalau BNSP itu misalnya nih Kita ikut ujian BNSP Gak lulus Bisa lagi nanti ujian lagi Tapi kalau biaya Sendiri Itu kan besar pak Ujian BNSP pribadi lah Kalau ini semua ditanggung Ditanggung pemerintah semua Dari mulai sertifikat Sertifikat Pelatihan Pelatihannya Bahan pelatihannya Transport tidak Iya Transport tidak Itu nanti kita usulin lah Kasian juga sih Transport cuma Permasalahannya di Di Apa namanya Itu dia tidak mencantumkan Honor lah misalnya Per hari berapa Cuma Mencantumkan Perkegiatan Itu kalau gak salah 150 ribu Jadi kami ini Disini Walaupun Walaupun kami Hampir 33 hari 25 hari kerja Kalau dihitung Satu minggu Hampir 33 hari Itu dihitung satu kegiatan 150 ribu Peserta makan juga sendiri Enggak Makan kita tanggung Iya Makan kita tanggung Tiga kali itu Berapa kali Satu kali aja Iya Likul itu banyak bang Disini Kalau mau tau Jadi kan Sekarang begini Oke lah Peserta Kita tanggung makan Snack sekali Makan siang sekali Oke yang Tanggrang Selatan Kabupaten Tanggrang Kota Tanggrang Gak jadi masalah Dekat Yang teman-teman kita Dari Lebak Dari Pandeglang Dari Cilegon Dari Serang Nah itu Kita siapkan mereka Kita bantu mereka Untuk Bermalam disini Ada mesnya Mesnya ada Bagus sekali Tapi kita belum fungsikan Kenapa bang Ada hal-hal yang memang Nanti harus Harus dibicarakan Tiga pimpinan Gitu kan Bukan persoan horor Bukan Bukan Walaupun Enggak horor Nah kami disini Punya mesh Mesh sederhana Yang dulunya tuh Bekas gedung listrik Kalau gak salah Apa AC gitu Terlalu besar Itu bisa kita manfaatkan Jadi mesh Jadi mereka Nginep disini Nah itu bisa menampung Sekitar 80 orang Walaupun Apa Tempat tidurnya Biasakan Atas bawah Gitu kan Nah itu Teman-teman Dari Serang Pandeglang Lebak Kilgon Kita inapkan disini Batas usia yang daftar boleh Jadi dulu mah Batas usianya itu KTP 17 18 lah 18 sampai 35 Tapi Kemarin Saya waktu Di Pontianak Dengan kementerian Coba batas usia Tidak usah Sementara Karena apa Karena Sekarang lagi banyak PHK tuh Kan Untuk mengantisipasi Teman-teman yang di PHK Jadi Batas usia Tidak usah Dicatkomkan Jadi 18 Ke atas Artinya kan Yang Di PHK bisa Usia 36 tahun 37 38 Atau 40 Sedangkan dulu kan Batas usia Minimal usia kerja Kita kan 35 18 sampai 35 Tapi pas ada Dari kementerian Tolonglah bantu Teman-teman kita Yang kena PHK Mungkin Ingin apa ya Berusaha Ngikut pelatihan disini Untuk berusaha Kan bisa aja mereka Untuk tahun ini Banyak laki-laki atau perempuan Laki-laki Tapi ada perempuan Ya perempuan Banyak juga bang Kalau misalnya menjahit Ini adalah perempuan Laki-laki juga banyak Ada Satu-dua Kalau di menjahit Laki-laki Satu-dua ada Dikecantikan Pure perempuan semua Di last Kelas perempuan ada Kelas kan laki-laki nih Tapi kemarin Kelas kemarin ada perempuan Dan Kami lihat gitu Walaupun dia perempuan Dia seperti yang paling bagus Ngelas Ngelasnya Karena tekun Tangguh gak orang Gak gede lah Kemayu Kayak perempuan Bener Kayak perempuan Gak Biasanya kan yang begini Perempuan kayak laki Enggak dia mah Kayak perempuan aja Cuma pas ngelasnya Dia karena dia tekun Ya bagus Termasuk bagus Nah Bang Yang daftar tuh Biasanya memang Lulusan-lulusan SMK SMM Atau memang yang tidak Sekolah juga banyak Banyak Yang sekolah sih Kayaknya Saat ini emang gak ada yang gak sekolah Pasti sekolah semua lah Minimal SMP gitu ya Sebab Kami lihat Ada juga ranah Ijazah SMP masih ada Tapi rata-rata Memang SMK Rata-rata Rata-rata di kami SMK Dan Sebetulnya kami juga menginginkan Siapapun itu ya Selagi dia berkat Pembatan Kan Dia lah yang Yang bisa memakai Fasilitas Kita disini Siap kali penerimaan Terus kita kasih ke Tim penguji Misalnya si A Gak lulusan Yang sudah terjadi Biasanya gak lulus itu Kenapa Bang Gak diterima untuk ikut pelatih Kan gini Bang Walaupun bagaimana kelas 516 Persoalan kuota Iya Kalau yang daftar 100 Kan berarti harus 84 yang keluar Yang gak bisa Artinya Dia bisa mengulang Untuk daftar Oh bisa Bisa Dan itu jadi catatan Bahwa Betul Makanya Bisa ikut di Makanya Nanti Apa namanya Ini Dia daftar di gelombang Sekarang nih Gelombang 1 Dia gak lulus Di gelombang 2 Dia udah ada nama itu Bisa ikut lagi Dan itu Itu dari catatan tuh 3 bulan aja Iya 2 bulanan paling 2 bulanan Itu dari catatan tuh Bahwa ini memang betul-betul Nah Bang Setelah Pelatihan itu Diarahkan Untuk bekerja Disalurkan Atau mereka Cari sendiri Kalau berbicara Depoksi Kami melatih Tidak ada Penyaluran Kerja di kami Tidak ada Tapi sebagai Beban moral Itu kan Kami melatih Teman-teman Setelah melatih Perasaan Kalau kita biarkan Begitu aja Ada rasa gimana ya Kami bekerjasama Dengan beberapa Perusahaan yang Memang perusahaan itu Betul-betul Banyak membutuhkan tenaga Kayak planet Banyak Bang Jadi Kerjasama itu MOU MOU Ada Saya lupa perusahaannya LAS Jadi memang Kita kerjasamanya di otomotif Untuk semangat di LAS Nah itu Dari satu angkatan Terserap berapa persen Kalau kemarin Di gelombang Oh gelombangnya belum ya Tahun lalu berarti Tahun lalu di gelombang terakhir Kalau gak salah Dari 16 Itu diterima semua Di roda 2 ya Planet Band Ada 4 mengundurkan diri Karena mau Wirausaha Membuka bengkel Artinya kan 100% Mereka langsung Bekerja Walaupun yang 4 nih Mau Udah diterima Dia mengundurkan diri Saya mau Wirausaha Setelah diterima Tetap dipantau Oh iya Kita pantau Kan kita ada grup alumni Yang ada grup alumni ini Ini Bekerja di mana Ini bekerja di mana Dan yang Yang kita rada bingung Ada teman-teman Sementara Setelah dari sini Dia kerja Tapi dia Di grup alumni Dia tidak aktif Dia juga tidak Memberi Ketakukan kami Bahwa dia sudah kerja Nah itu tuh Ada juga yang begitu Gak disangsi bang Bingung kita Kan kita gak tau Dia kerja apa enggak Gitu kan Artinya pengamatan Dari bang Erwin Yang sudah kerja Itu memang pengaruh Terhadap Persoalan ekonomi mereka Oh pengaruh Sangat Jelas Artinya begini bang Pada saat mereka Ingin berlatih disini Otomatis mereka ingin kerja Makanya saya menyalankan Kepada para instruktur Dan tim penilai Kan ada Ada Apa namanya Ujian terakhir tuh Wawancara Di wawancara itu Tolonglah Sebab disini Gak perlu orang pinter kok Orang tekun Artinya kan Setelah mereka bekerja Ini posisi bang Erwin Kan sama dengan Kepala sekolah Sepertilah Kepala sekolah Banyak yang datang Temuin lagi setelah kerja Bang makasih Udah kerja Gitu Ada Kemarin Belum lama Belum lama Dari Jepang Dia Keterima ke Jepang Mempamitan sama kita Disini Saya kalau itu Merindik sedih Gitu kan Aduh baga Artinya Dia dari keluarga yang biasa Ternyata Maka Jepang ke Jepang itu Di samping punya skill Perkara yang punya biaya Itu masalah buat teman-teman kan Nah sekarang udah mulai katanya Info yang saya dapet Ada lembaga yang Apa sih kalau itu Nalangin lah Nalangin Nah nanti setelah lulus Potong Saya bilang itu silahkan Kan suka kesini ada Ada beberapa lembaga yang Bagus lah Yang penting bagi Bagaimana caranya Orang Banten kerja Hebat Bang Erwin Ya buka Bang Sudah berapa tahun Jadi kepala sekolah Dua Sudah dua tahun Dua tahun Dan Alhamdulillah kelihatannya Saya cengeng Kalau lulusan gitu Cengeng saya Ini bukan persoan Cengeng gak cengeng Kelihatannya Abang ini Berbuat dengan hati Haduh Nanti di edit Jangan Jangan Ini menjadi contoh Buat sahabat Bahwa segala sesuatu Yang dilakukan dengan hati Itu memang Memberi pengaruh Sayang nih Gak ada Salah satu murid Yang bisa Oh iya Harusnya testimoni ya Harus ada Insya Allah lain kali Kita datang lagi Yang penting Bang Erwin Sehat Alhamdulillah Dan Selalu bisa Menjaga ritme Untuk kepentingan Masyarakat Banten Betul Gitu Bang Ngomong-ngomong Bang Erwin Asli sini Saya orang Ciputat Ciputat Jadi tau persis lah ya Kondisinya Katanya begitu tuh Kalau sedih Biar sedihnya hilang Mantep Bang Erwin Nah Bang Kita balik lagi nih Ke persoalan Persoalan Apa namanya UPTD latihan kerja Ada target gak Bang? Target pendapatan Apa target apa nih? Untuk Apa namanya Penerimaan Kuota yang lebih besar Oh iya Betul UPTDnya cuma satu Di Banten Bener Jadi Kita kemarin itu Baru menyelesaikan Kayak Grand Design lah ya Bahwa di samping ini Karena Karena di Tanggrang Selatan Kota Tanggrang Juga sebagian Serang Itu kan Banyak Hotel ya Makanya kita Mau buka Rencana nih Mau buka Kelas perhotelan Nah kelas perhotelan itu ada Hotel Eh Kelasnya nanti mungkin Kelas pariwisata ya Tapi kita Jurusannya Perhotelan Sama Makanan Tata Bogak Tata Bogak Rencana itu Karena Banyak juga Yang menanyakan itu Dan Itu belum dibuka Jurusannya juga Belum punya itu Sedangkan potensinya Ada disitu Mudah-mudahan Bisa dilaksanakan nanti Kalaupun itu diizinkan Sebab kita punya gedung Bang Di depan ini Yang masih Sekarang dipakai Selamat Kota Tahanan Selatan Itu B B B Apa Badan Pernah Kalau dulu B2T Tau sekarang apa BTEPMSP ya Nah Dia masih pakai gedung ini Maksud saya Bang Di setiap kabupaten Kota yang lain Apa enggak Ada Satu Orientasi Untuk dibangun UPT Ada Cabang Kabupaten Kota Punya BLK Punya Seperti lembaga pelatihan ya Namanya beda-beda Ada yang BLK Kalau kita disini Ada Kabupaten Tangerang punya Cilegon punya Lebak punya pening Serang kalau gak salah Enggak punya Serang gak punya Kabupaten atau kota Dua-duanya Sebab Serang merasa punya ada BLK Pusat punya kan disana Kan BLK punya pusat tuh Karena mungkin ada BLK disitu Jadi mungkin Kabupaten Serang dan Kalupaten Serang Belum menyiapkan BLK Sepertinya belum Nah kalau Kabupaten Serang sudah ada Itu kalau yang ada yang lain Terkoordinasi Dengan Bang Erwin Untuk sementara Kita ini sama-sama Binaan BP PLK Serang Termasuk provinsi Jadi kita salah satu Binaan kementerian lah Termasuk Kabupaten Kota Jadi dalam hal ini Kita sejajar UPTD Latihan Kerja Provinsi Dengan BLK BLK Yang ada Kabupaten Kota Sejajar Jadi binaan BP FP Serang Sekarang namanya Dulu kan BLK Serang tuh Yang dikarundang Jadi sama kita Kita disamping APBD Kita dapat APBN Bang Dan APBN Dari mereka Bukan Dikasih Jadi Mereka punya kegiatan Mereka membuah kegiatannya Kita dialihkan Diberikan ke kita Tahun ini kami dapat 6 kelas Tahun lalu 12 kelas Karena tahun lalu 12 kelas Kita buka Kelas APBN Cuma 36 kelas Nah bang Pertanyaan terakhir Ini gak ada Kelas untuk Disabilitas Nah itulah Belum ada kita Belum ada Belum ada Ada gambaran Tapi kita Kita Mau Yang punya provinsi nih Disabilitas di Pandeglang tuh Kan ada tuh Sekolah disabilitas tuh Yang punya provinsi Sudah kesini Saya bilang Bisa Tapi Yang agak ringan Disabilitasnya Jangan terlalu Pandu ya Kayak kan Kayak misalnya Di Listrik Di elektro Itu kan Kan bisa Walaupun di maik Kota soda Yang bermain ke tangan Asal tangannya Bagus kan gitu Lihat lah Kalau misalnya Mohon maaf Kaki gak ada Kan bisa dia Dilas bisa Di kendaraan roda 2 bisa Artinya dilihat Kesesuaian Disabilitasnya apa Dengan kelas disini Ada ancang-ancang Kapan itu dibuka Kalau kami terima aja pak Jadi begini Selagi mereka Walaupun disabilitas Tapi bisa Bisa gak parah ya Dia masuk Gak jadi masalah Kalau misalnya Di roda 2 Kan bisa dia Gak terlalu banyak Gerak juga kan Insya Allah kita terima aja Dan sampai sini Memang belum ada Disabilitas yang Medaptan Dan kalaupun ada Dan kami rasa dia Masih bisa Melakukan kegiatan Prioritas bagi kami Untuk menerima Oke Bang Erwin Terima kasih banyak Berbagi ilmu Berbagi informasi Dan sahabat Di bulan yang Penuh berkah ini Di Ramadan Tahun ini Kita doakan Bang Erwin Selalu sehat Amin Agar dapat Terus Membuka Peluang kerja Untuk masyarakat Dan anak-anak Di Banten Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih